Halo semua, balik lagi bareng bumi yang rapet dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload dan gak kerasa juga gue udah sampe ke session 20 nya ya dari alur cerita Benua Kaisar ini atau kelanjutan dari Battletrope Heaven tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di shot aja alur ceritanya di episode sebelumnya, Shoyan yang bertarung dengan sosok pria yang misterius saat ini sosok pria itu telah melakukan pembakaran diri agar menaikkan kekuatannya secara tiba-tiba kamu memang hebat, kamu bisa membuatku untuk melakukan pembakaran diri seperti ini dan trik, kamu mengambil senjataku itu benar-benar sangat pintar tetapi jangan pikir bahwa kamu adalah lawan yang seimbang bagiku dan aku pasti akan menyingkirkanmu di dunia ini, ucap dari pria itu Shoyan mendengar kata-kata itu, dia pun sedikit terkejut tetapi dia tahu bahwa pria ini mengorbankan dirinya sendiri demi untuk mengalahkan Shoyan saja baiklah kalau begitu, gunakan seluruh kekuatanmu, ucap dari Shoyan Shoyan tidak menunggu pria itu untuk mengambil tindakan terlebih dahulu karena Shoyan lah yang akan bergerak terlebih dahulu Shoyan lalu melesat seperti bola meriak dan langsung bergegas menuju pria itu sumber gas dari pria itu pun tiba-tiba meledak dia juga sepertinya tidak berniat untuk mundur karena dia juga mengambil langkah maju dan bersiap untuk melawan Shoyan Shoyan dengan cepat mendekati pria itu dan pria itu pun siap untuk melawan Shoyan meskipun dia sempat merasakan frustasi tetapi pada saat ini matanya terlihat sangat menatap Shoyan dengan sangat ganas Shoyan bergerak dengan sangat cepat dan serangannya benar-benar seperti tidak terlihat ketika pria itu mengedipkan matanya ketika pria itu mengedipkan matanya tiba-tiba banyak darah yang bertembaran di udara dan dia juga melihat tubuh tanpa kepala di hadapannya tetapi saat melihat pakaian dari tubuh tanpa kepala itu pria itu terkejut karena tubuh tanpa kepala itu memiliki pakaian yang sama persis dengan miliknya tetapi bagaimanapun pria itu adalah seseorang fighting god bahkan jika kepalanya terpisah dia tetap tidak akan mati dia terus berjuang untuk bisa mengendalikan tubuh fisiknya dan bergegas menuju Shoyan namun pada saat ini dengan jentikan api dari jari Shoyan tubuh pria itu pun langsung terbakar habis pria itu pun berteriak dengan sangat marah tetapi dia sudah kehilangan semua kemampuan bertarungnya kali ini dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi kejadian itu terlalu cepat baginya karena sebenarnya Shoyan menggunakan yaobing wah sampai dunia senki ucap dari pria itu Shoyan pun menangkap kepala pria itu dan menatapnya sampai ini benar-benar menarik kamu dan dunia kuno iblis imortalmu itu telah menyerang dunia senki cepat atau lambat aku pasti akan membalas kalian semua ucap dari Shoyan setelah itu tanpa basa-basi lagi Shoyan lalu mengeluarkan labu bau untuk segera menghisap jiwa pria itu wusss labu bau pun langsung menelan jiwa orang yang begitu kuat ini dan dia pun bisa menyimpannya lebih cepat pada saat yang sama ketika Shoyan mengangkat kepalanya dia melihat ke ujung yang jauh ada sekelompok mayat hidup yang melayang di sekeliling Valkyrie dan juga Leibow mereka adalah orang-orang yang tersisa dari dunia kuno iblis imortal dan mayat-mayat hidup itu sebentar lagi akan dibantai oleh Valkyrie dan juga Leibow dan pembantaian ini jauh lebih kejam daripada apa yang dilakukan oleh Shoyan ya aku sudah berkata kepadamu sebelumnya bahwa anak ini pasti akan bisa melakukannya dan ternyata metodenya itu tampak cukup kejam ucap dari Leibow karakternya memang cukup bagus dan tekniknya juga lumayan bagus tetapi hanya dengan membunuh musuh yang lemah seperti itu tidak berarti bahwa dia akan memenuhi syarat untuk berhasil disini ucap dari Pak Kri mendengar itu Leibow pun lalu berkata ketika aku mendapatkan Heart Thunder kekuatanku jauh lebih lemah darinya jadi kamu tidak akan mengerti untuk mendapatkan benda level dewa keberuntungan akan lebih penting daripada kekuatan yang besar ucap dari Leibow lagi kalau begitu aku akan melihat apakah dia bisa mendapatkan mendapatkan Su Tian Lei atau tidak ucap dari Falkir kembali dan duduk 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 waaah beberapa saat kemudian Leibow dan juga Falkir berhasil mengalahkan semua mayat-mayat hidup itu ya saudaraku masalah ini telah teratasi sekarang kamu bisa mencoba untuk mendapatkan Su Tian Lei ucap dari Leibow Xia Yan pun segera bangkit dan membersihkan noda darah di tubuhnya kemudian Xia Yan pun tersenyum ya aku baru saja berbicara dengannya tetapi aku belum menerima tanggapan serius darinya aku rasa itu akan agak sulit ucap dari Xia Yan oh benarkah lalu apa yang dia katakan padamu tanya dari Leibow katanya kita semua bukanlah lawan dari nenek moyang pri iblis ini jadi dia menyuruhku pergi saja dari sini ucap dari Xia Yan sambil mencoba mengingat kembali kalimat Su Tian Li ternyata kita sangat diremehkan disini aku akan mengambil mayat-mayat hidup itu dan aku akan membuat mereka menjadi boneka untuk memperingatkan dunia iblis kuno imortal ucap dari Leibow semua mayat-mayat hidup yang dibunuh lalu diikat dengan tali panjang oleh Leibow dan disana ada lebih dari selusin mayat ketika Leibow selesai berbicara tiba-tiba petir berada di bawahnya mulai membanjiri semua sungai terdengar suara raungan darinya dan tiba-tiba cahaya hitam yang mengerikan pun meledak dari langit buaaat namun ketika cahaya hitam yang mengerikan ini melesat ke arah langit mata hari hitam di atas langit juga dipenuhi dengan petir dan terus mengaum ke sekelilingnya cahaya yang melihat rantai besi yang mengunci mata hari hitam itu sebagian besar benar-benar terhubung ke bagian bawah pulpa atau bubur petir bubur petir itu membentuk pusaran yang besar dan merambat di sepanjang rantai besi di bagian terdalam pusaran itu cahaya bisa melihat ada sosok yang gelap yang sedang diangkat oleh tali besi krak sosok gelap itu berusaha untuk melepaskan diri dari belenggunya ketika tatapan semua orang cahaya, leibo, dan juga palkri menuju ke arah sosok itu jelas mayat-mayat hidup dari dunia kuno iblis imortal yang baru saja mereka bunuh hanyalah sebagian pembukaan saja karena leluhur sejati dari dunia kuno iblis imortal ternyata masih tersembunyi di dalam dasar petir-petir itu cahaya segera merasakan aura yang sangat kuat dari dasar pusaran petir itu hanya saja aura ini yang membuat jantung cahaya sedikit berdenyuk cukup intens perasaan ini benar-benar sangat aneh ini bukan karena auranya yang terasa kuat tetapi selain auranya seperti ada sihir yang kuat yang memancat dari dirinya dan memiliki efek yang menakjubkan ini adalah kekuatan sihir yang sangat kuat kamu mundurlah lebih dulu dan berhati-hatilah agar tidak terditeksi olehnya ucap dari leibo dan segera memperingatkan sihir cahaya cahaya pun lalu menganggu kemudian cahaya melangkah mundur untuk menghindarinya aura yang begitu kuat ini sepertinya adalah sesuatu yang tidak bisa dia hadapi untuk saat ini klik pada saat ini sosok gelap mengguncang tubuhnya dan rantai besi yang mengikat tubuhnya terdengar seperti akan putus tatapan leibo dan juga palkri pun tiba-tiba menjadi lebih serius lagi untuk memperhatikannya akhirnya ada orang yang datang kesini aku sudah lama menunggu seseorang yang bisa datang kesini ucap dari sosok itu sosok itu tertawa liar dan suaranya dipenuhi dengan kebencian kalian berdua dari dunia senki ya apakah dunia senki tidak memiliki orang yang sangat kuat sekarang hanya dari sosok itu padahal kamu sudah lama disegel disini tetapi kamu masih berbicara yang terdengar sangat arogan ucap dari palkri gadis kecil kalian memang telah berhasil mengalahkan puluhan pasukanku tetapi jangan berpikir bahwa itu adalah kekuatan penuh dari dunia iblis kuno imortal dengan kekuatan dunia senkimu kamu pasti tidak akan berdaya sekarang aku bersyukur akhirnya hari ini datang juga sekarang aku akan memberontakmu dan merebut jiwamu aku akan menunggu kembali orang-orang dari dunia iblis kuno imortal disini apalagi si idiot silong itu telah mati dengan begitu apakah kamu pikir ada harapan untuk bisa mengalahkanku hahaha ucap dari saat itu tetapi tanpa pasokan sumber gas yang cukup kami pasti akan bisa mengalahkanmu lagi pula sudah tidak ada kekuatan immortality di dirimu meskipun kamu bilang bahwa kami tidak memiliki harapan untuk menang kita masih belum tahu jika kita belum bertarung bukan ucap dari valkyrie hahaha bahkan meskipun kekuatan ku bukanlah immortality lagi dan silong telah menggunakan kekuatannya menjebakku disini aku bisa menggunakan bahan-bahan yang ada disini untuk memulihkan tubuh dan efek sutian lei dengan itu saja aku pasti bisa memerasmu sampai mati ucap dari sosok itu dia terus tertawa dengan sangat liar pada saat ini tangan kirinya benar-benar terlepas dari belenggu rantai yang mengikatnya dan rantai besi di tubuhnya perlahan terlepas lei lebo cepat lakukan sesuatu ucap dari palkri lebo pun langsung mengganggu sebelum sosok itu terlepas dari semua belenggunya lebo dan palkri langsung menyerangnya keduanya bergegas menuju pusaran petir dan momentum yang besar pun lalu meledak kalian semua sepertinya mencari bati hahaha ucap dari sosok itu dengan lengannya saja yang sudah terlepas satu ikatan dari rantai sosok itu segera memukulkan tinjunya lebo dan palkri pun terpental ke belakang ekspresi lebo dan juga palkri langsung berubah setelah menerima satu serangan darinya sungguh kekuatan fisik yang sangat kuat ucap dari lebo sambil mengerikan meskipun kekuatan fisik lebo sudah sangat kuat tetapi saat ini kekuatan fisik dari sosok itu jauh lebih menakutkan daripada lebo sebagian besar rantai besi di tubuh sosok itu pun terlepas dan ketika rantai besi itu benar-benar terlepas lebo dan juga palkri pasti akan menghadapi pertempuran yang sangat sulit namun lebo dan juga palkri terus duduk diam segel tangan keduanya mulai berubah dan mereka bekerjasama untuk membentuk formasi yang besar melihat gerakan dari keduanya ekspresi sosok itu pun tidak memiliki rasa takut sedikit pun malah ekspresi di wajahnya menjadi semakin bersemangat pada saat yang sama Xiaoyan masih mundur dia mundur cukup jauh hei apakah kamu memiliki heart plan tiba-tiba ada suara Xu Tianlei terdengar di telinga Xiaoyan mendengar itu Xiaoyan pun lalu menjawab ya ah aneh sepertinya kamu memiliki lebih dari satu ucap dari Xu Tianlei sesak Xiaoyan pun bergetar dan tiga heart plan pun terpisah dari tubuhnya Baian Immortal Plan dan juga Yaoyan karena kamu memiliki tiga heart plan seharusnya kamu sudah cukup puas dengan itu semua bukan ucap dari Xu Tianlei tetapi aku masih butuh kekuatan yang untuk kuat ucap dari saya kekuatan kamu sudah cukup kuat dan kamu hanya perlu menunggu waktu untuk menjadi seseorang immortality dengan itu ucap dari Xu Tianlei kembali aku memang masih mempunyai banyak waktu tetapi dunia Senki tidak punya banyak waktu lagi oleh karena itu aku membutuhkan kekuatan yang lebih kuat dari sekarang jawab dari saya tetapi siapa sebenarnya kamu mengapa aku merasa akrab denganmu jat dari Xu Tianlei aku aku adalah reinkarnasi supreme tetapi aku masih terlalu lemah sekarang jadi aku harap anda dapat membantuku kali ini apakah anda bersedia sejak dari saya Jun sang jun sang telah mati jawab dari Xu Tianlei karena dia sudah terlalu lama disini Xu Tianlei pun tidak pernah tahu apa yang terjadi di luaran itu apakah dunia Senki sedang dalam masalah tanya dari Xu Tianlei 10.000 tahun lagi dunia Taishu akan menyerang dunia Senki sejak dari Xiaoyan Taishu sejauh yang aku tahu dunia Taishu dan juga dunia Senki tidak saling mengganggu satu sama lainnya mungkinkah kedua dunia ini sedang menghadapi kehancuran tanya dari Xu Tianlei lagi aku tidak tahu karena hanya kabar itu saja yang aku tahu jawab dari Xiaoyan Xu Tianlei pun terdiam sejenak dan kemudian dia pun bergumam meskipun kamu telah melatih tubuh fisikmu selama ini kamu tidak memiliki banyak bakat dan latihanmu itu tidak akan pernah bisa mencapainya bahkan jika aku ingin membantumu tubuh fisikmu tidak akan bisa menahan kekuatan ini ucap dari Xu Tianlei Xu Tianlei sangat mengejutkan Xiaoyan dengan kata-katanya dia dengan hati-hati mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh Xu Tianlei di dalam pikirannya Xiaoyan hanya ingin memahami bahwa sebagian besar tubuh fisiknya saat ini adalah tubuh seseorang bangsawan kekuatan tubuh bangsawan tidak diragukan lagi dimiliki olehnya tetapi di saat yang sama Xiaoyan juga memang sangat membutuhkan sumber gas dan darah yang sangat kuat meskipun Xiaoyan memiliki tubuh supreme dia masih belum mendapatkan semuanya Xiaoyan lalu menundukkan kepalanya dan memikirkannya sepanjang waktu lalu dia tenggelam di dalam pikirannya untuk waktu yang lama dan bertanya-tanya bagaimana cara untuk mengatasi semua ini jadi meskipun aku memberikanmu kesempatan kamu akan gagal 100% kecuali kamu memiliki tubuh yang sangat kuat kamu bisa saja mendapatkan kesempatan dariku ucap dari Xu Tianlei tubuh yang lebih kuat tanya dari Xiaoyan jika saja klon dewa asli masih ada atau Xiaoyan miliki pasti itu akan dia gunakan lalu Xiaoyan melirik dan tiba-tiba menemukan sebuah ide bagaimana kalau dia menangkap klon baru dari tempat ini Xiaoyan telah menangkap klon sebanyak dua kali yang pertama adalah klon dewa asli dan yang kedua adalah klon somra klon somra sekarang sedang tidur dan dia tidak tahu kapan akan sepenuhnya memahami somra faktanya tidak satu pun dari kedua klon ini bisa memberikan bantuan untuk Xiaoyan pada saat ini sudah berapa lama waktu berlalu sejak terakhir Xiaoyan merebut tubuh fisik atau tubuh yang dijadikan oleh klon olehnya tetapi tampaknya tidak ada orang yang cocok untuk dijadikan klon sekarang cuma Laibo dan Palkir saja dan mana mungkin menangkap mereka atau menangkap salah satu dari mereka kemudian Xiaoyan melirik lagi dan melihat sosok yang baru keluar dari pusaran petir itu dan sosok itu tampak mengerikan seperti iblis saat Xiaoyan melihat sosok ini dia merasa sedikit cici untuk sementara waktu kekuatan fisiknya cocok untuk dijadikan klon tetapi sepertinya dia agak sulit dikendalikan dia masih ragu-ragu dan resiko untuk menangkap orang ini juga sangat tinggi tetapi dengan bantuan Laibo dan juga Valkyrie setidaknya itu akan bisa menunda sedikit waktu dan memberikan Xiaoyan kesempatan untuk merebut sosok itu kemudian Xiaoyan pun bertanya kepada Sutianli lagi bagaimana jika aku menggunakan tubuh fisik leluhur dunia kuno iblis immortal itu tanya dari Xiaoyan orang itu memiliki hati yang keras aku menggunakan kekuatan petir untuk mencampuknya selama bertahun-tahun tetapi tubuh darinya malah menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi ucap dari Sutianli jadi kamu tidak bisa membuatnya menyerah meskipun kamu telah menjebaknya disini tanya dari Xiaoyan itu semua karena dalam ruangan dan waktu ini aku tidak bisa memasok energi dan sekarang aku tidak bisa sepenuhnya membatasi gerakannya lagi tetapi aku mungkin bisa memiliki kekuatan untuk sedikit menekannya ucap dari Sutianli jika saja Sutianli bisa mengurungnya Xiaoyan akan memiliki harapan yang besar untuk bisa menjadikannya sebagai klon satu-satunya hal yang Xiaoyan takutkan adalah ketika si Xiaoyan akan merebut tubuh sosok itu Xiaoyan akan diserangnya karena begitu sosok itu melakukan ini maka dipastikan bahwa Xiaoyan akan gagal dan Xiaoyan mungkin akan mati disini tetapi aku harus mencobanya gumam dari Xiaoyan ide ini mungkin sangat gila tetapi jika berhasil Xiaoyan akan memiliki klon dengan kekuatan fisik yang sangat kuat ini tentu saja akan menjadi alternatif saat klon dewa masih belum ditemukan saat ini leluhur dari dunia kuno iblis immortal itu sudah bergegas keluar dan pada saat yang sama Leibow dan juga Palkry pun bergerak dan bola roh lima warna berputar menyelimuti sosok itu pada saat yang sama Leibow juga menggunakan kekuatan ketirnya untuk menekannya formasi yang dibentuk oleh Leibow dan juga Palkry menyelimuti sosok itu dan kekuatan yang aneh pun mulai terbentuk dan membuat lingkaran cahaya ini seperti belanggu yang membatasi pergerakan dari sosok leluhur itu leluhur dunia kuno iblis immortal itu pun berteriak dengan keras dia memutar tubuhnya dengan panik dan melambaikan tinjunya yang sangat kuat tinjun ini meledak di sekitarnya lalu kekuatan tinjun ini membentuk dampak kejut yang sangat kuat dan menyebar lalu membanting Leibow dan juga Palkry yang sedang mengendalikan segel formasi yang besar ter buah keduanya pun lalu memuntahkan seteluk darah bahkan terdengar suara patah tulang bisa dibayangkan perbedaan kekuatan fisik antara kedua belak yang ini cukup besar meskipun tubuh Leibow sangat kuat tetapi dia juga memuntahkan darah dan tulang lengannya juga kaki Palkry pun patah tetapi dia tidak mempedulikan itu dan terus mengendalikan segel formasi besar yang telah mereka bentuk kalian kalian tidak akan bisa menyegel ku ucap dari leluhur dunia puno iblis immortal itu shayan yang masih berada di ujung yang jauh melihat pemandangan ini dengan serius pada saat ini dia harus ikut bertarung jika dia bisa mendapatkan tubuh sosok leluhur itu dia mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar mungkin juga shayan bisa masuk ke dunia puno iblis immortal untuk mencari tahu segala informasi tentang mereka seperti yang shayan lakukan pada sombra shayan duduk bersila di udara dan shayan memandang sosok leluhur dunia kuno iblis immortal itu lalu ada kekuatan yang tidak terlihat menyelimuti sosok leluhur itu sosok leluhur dari dunia iblis kuno immortal itu yang awalnya marah pun tiba-tiba terkejut dan kemudian dia menatap ke arah shayan dengan sangat ganas sampah dunia shayan berani-beraninya ingin mengambil keuntungan dari ku ucap dari sosok itu shayan pun segera menoleh kepada laibo dan juga valkyrie senior bisakah kalian menunda waktu untuk sebentar saja ucap dari shayan yang sedang bersungguh-sungguh sambil memandang ke arah laibo dan juga valkyrie keduanya berekspresi muram saat ini tetapi mereka berdua menatap ke arah shayan pada saat yang bersamaan akan terlalu ceroboh untuk bertindak seperti itu karena aku tidak akan bisa membunuhnya jika aku tidak cukup kuat kamu bisa pergi dari sini sesegera mungkin kami akan menekannya agar kamu bisa tetap hidup kamu tidak perlu sampai mati konyol disini ucap dari laibo laibo mengira bahwa shayan menyuruhnya untuk menekan sosok pria itu bukan itu niat shayan yang sebenarnya dan lalu bagaimana kegelanjutan ceritanya nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian akan kasyayan berhasil merebut tubuh fisik dari leluhur dunia immortal ini nantikan video gue berikutnya semoga sehat selalu untuk kalian gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian assalamualaikum dan dadah